Berangkatan Presiden Prabowo Subianto menuju ke sejumlah negara untuk melakukan lawatan kenegaraan dan juga Prabowo melakukan perjalanan 16 hari ini membawa misi penting salah satunya di bidang perekonomian tentu saja karena di tahun 2025 nanti ada tantangan perekonomian global yang harus dihadapi di seluruh negara di dunia terutama juga dampaknya bagi Indonesia dan kunjungan internasional yang akan dikunjungi ini menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil selain itu Presiden Prabowo juga telah menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Inggris hingga KTT G7 Baik Presiden Prabowo Subianto mulai lawatan perdana ke sejumlah negara hari ini lawatan direncanakan akan berlangsung selama 16 hari Lalu apa yang bisa dilihat dari kunjungan kerja ini kita akan berbincang bersama Ahli Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana Selamat pagi Prof Selamat pagi Ada Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil dan Inggris yang terakhir yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto Kalau kita bedah apa yang menjadi kepentingan Indonesia hingga negara-negara ini yang dipilih dalam kunjungan perdanaannya Prabowo Subianto ke luar negeri ini Prof Ya sebelum apa keuntungannya yang pertama adalah ini merupakan wujud dari apa yang Pak Presiden ingin lakukan yaitu Indonesia sebagai sebuah negara yang besar Jadi biasanya Presiden itu hasil tetapi kali ini Presiden Prabowo agak berbeda Beliau mau mengunjungi China kemudian Amerika Serikat Dua negara ini kita tahu saling berkompetisi Terlebih lagi sekarang Amerika Serikat mempunyai Presiden baru yang akan segera dilantik yaitu Presiden Trump melihat China berikat dalam konteks ekonomi Nah kunjungan Pak Prabowo ke dua negara ini Bahkan di China bertemu dengan Presiden Xi Jinping Dan di Amerika Serikat selain beliau akan bertemu dengan Donald Trump Ini menandakan bahwa kita Indonesia kita mau mempunyai level yang sama dengan negara-negara tersebut Nah jadi disini yang Pak Prabowo katakan bahwa Indonesia kita ini harus sejajar dengan negara-negara yang sudah besar Kita nggak mau dianggap sebagai negara yang ya sekedarnya gitu ya Negara kelas dua gitu ya Nah ini diwujudkan karena Ya negara kelas dua Ini diwujudkan dalam konteks kan personifikasi dari negara itu adalah pada Kepala pemerintahan atau kepala negaranya Yang kedua tentu perjalanan ini ada tujuan-tujuannya Tidak hanya ekonomi sebenarnya tetapi juga yang kaitannya dengan dua negara secara bilateral gitu ya China dengan Indonesia dan Tiongkok dengan Indonesia dan kemudian juga Amerika Serikat dengan Indonesia Baru dengan mempererat hubungan ini bahkan mungkin nanti Presiden Prabowo karena sudah bertemu dengan Presiden Xi Jinping Mungkin apa namanya pertemuan ini meskipun resmi tetapi lebih kolegial gitu ya Bertemunya teman lama Sementara ke Amerika Serikat saya yakin Pak Prabowo juga diterima secara resmi oleh Joe Biden Tapi terpenting juga beliau sudah membangun hubungan dengan Presiden terpilih Donald Trump Sehingga hubungan ini nantinya akan mempermudah hubungan-hubungan resmi ke depannya Antara Indonesia dengan Amerika Serikat Nah jadi ini yang personal approach dari seorang kepala pemerintahan atau kepala negara ini sangat penting Untuk apa? Untuk lebih memaksimalkan hubungan kedua negara Nah barulah disitu mungkin Bapak Presiden akan membicarakan masalah Perdagangan ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok, Indonesia dengan Amerika Serikat Dan mungkin yang bisa jadi catatan mungkin terkait dengan Tiongkok Bapak Presiden mungkin akan menyampaikan untuk pemerintah Tiongkok melakukan mendorong investor-pelaku-pelaku usahanya untuk berinvestasi di Indonesia Tapi di samping itu juga mungkin beliau akan membicarakan mengenai masalah kemungkinan Indonesia berhutang dari Tiongkok Karena APBN kita masih membutuhkan pinjaman luar negeri Dan Tiongkok adalah salah satu negara yang memberi kemungkinan untuk itu Nah sementara kalau di Amerika Serikat beliau akan membicarakan ya ekonomi tapi lebih berbicara mengenai masalah yang berkaitan dengan alutsista kita Ya karena suka atau tidak suka kita masih punya ketergantungan dari segi alutsista pertahanan itu dari Amerika Serikat Nah ini menunjukkan juga bahwa Presiden Prabowo kalau bicara Mengenai masalah ini adalah menjaga jatuh Dengan China kita bicara tapi dengan Amerika Serikat kita akan bicara mengenai masalah alutsista pertahanan Dan kemudian juga mungkin latihan bersama dan lain sebagainya Sehingga seperti yang dalam tidak jatuh beliau pada waktu beliau dilantik di MPR Beliau mengatakan bahwa kita tidak akan masuk dalam salah satu blok itu ya Kita akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif Nah seperti itu kira-kira Baik saya tertarik dengan kata-kata atau kalimat Prof Hik soal personal approach Presiden Prabowo terhadap khususnya dua negara Amerika Serikat dan Tiongkok Kita tahu bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok ya tidak sehat-sehat banget lah gitu ya Tidak lancar-lancar banget gitu Karena ya ada ketegangan beberapa kali antara Amerika Serikat dan Tiongkok Terlebih lagi secara spesifik jika Donald Trump nanti sudah dilantik begitu hubungannya memang track recordnya Donald Trump dengan Xi Jinping ini tidak sinkron sepertinya ya Tidak terlalu akur gitu Nah kalau melihat kondisi seperti itu Yang mana Amerika Serikat dan Tiongkok dalam waktu belakangan ini kondisinya tegang Apakah Prabowo sengaja datang ini ke dua negara ini menjelaskan posisi Indonesia yang memiliki posisi bebas aktif tadi Atau juga punya peran untuk meredakan ketegangan antara dua negara ini Prof Ya yang pasti adalah beliau akan membicarakan masalah geopolitik gitu ya Saya yakin dalam pertemuan nanti membicarakan masalah geopolitik Dan kemudian memang akan menyampaikan kira-kira apa peran Indonesia yang kita bisa lakukan Untuk meredakan ketegangan yang ada di Asia Pasifik ini Ya mungkin Pak Presiden akan menyampaikan kepada Presiden Xi Jinping Terkait dengan kekhawatiran bahwa di kawasan ini akan terjadi ketegangan berkaitan dengan misalnya isu Taiwan Saya tidak tahu apakah ini akan langsung dibicarakan dengan straight forward gitu ya Straight to the point Atau isu yang lain adalah berkaitan dengan klaim sembilan garis putus dari Tiongkok Yang tidak hanya berpengaruh pada negara-negara di sekitar ya Negara-negara ASEAN Tapi juga termasuk Indonesia Karena kita punya masalah di Natuna Utara meskipun kita tidak mengakui sembilan garis putus itu Nah mungkin Bapak Presiden akan menyampaikan kira-kira apa ada upaya Supaya kita tidak terus mencurigai nelayan-nelayan Cina masuk ke zona ekonomi eksklusif kita Demikian juga dengan Coast Guard, kapal-kapal Coast Guard dari Cina Yang membayang-bayangi nelayan kita Itu mungkin akan dibicarakan Sementara kalau di Amerika Serikat saya yakin isu Gaza itu akan dibahas oleh beliau gitu ya Karena kita punya kepentingan juga karena kita ingin tetap ada di Gaza dalam hal kesehatan Jadi Pak Prabowo Presiden ketika menjadi Menhan sudah mengirim satuan kesehatan Kesana untuk membantu para korban terutama anak-anak dan wanita Nah yang kita khawatirkan itu kan UNRWA sekarang ini oleh Israel dibuat undang-undang yang memperbolehkan untuk diserang Jadi kita kan tidak mau bahwa pasukan kesehatan kita itu punya kerentanan untuk diserang oleh pihak Israel Nah disini kemudian akan ada pembicaraan terkait dengan masalah ini Terutama juga dengan Presiden terpilih Donald Trump Karena kita tahu bahwa Donald Trump selalu berada di belakang Israel Dan Donald Trump ini yang menyetujui kedutaan besar Amerika Serikat dipindahkan dari Tel Aviv ke Jerusalem Memang Donald Trump itu mengatakan bahwa di bawah dia Amerika Serikat tidak akan memulai perang Ini perlu mendapat kejelasan ya mungkin nanti secara informal Bapak Presiden bisa mendengar gitu ya langsung Apakah ini berarti Amerika Serikat di bawah Donald Trump akan berbicara ke Iran Untuk tidak lagi melakukan serangan ke Israel Termasuk juga proksi-proksi yang Iran punya Hamas, kemudian Hezbollah dan Houthi Sehingga perdamaian bisa tercapai dengan catatan Kalau misalnya Iran masih terus melakukan serangan Maka bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan terlibat dalam perang mendukung Israel dan menghabiskan Iran Tapi Donald Trump mungkin juga akan mengatakan bahwa sebagai kompensasinya adalah Palestina akan dimerdekakan oleh Israel Dan kalau misalnya ini terjadi ini kan sangat luar biasa Tapi dengan catatan pasti Israel dia akan mengatakan Boleh Palestina merdeka tetapi saya tidak mau Hamas melakukan serangan-serangan ke saya lagi Nah ini mungkin yang akan menjadi topik pembicaraan dengan Presiden terpilih Donald Trump Oke terkhusus pembicaraan Prabowo yang mungkin juga nanti akan dilakukan dengan Presiden terpilih Donald Trump Dan masyarakat dunia meskipun saya meyakini masyarakat Amerika Serikat ini tidak terlalu peduli dengan politik luar negeri Sebenarnya politik dalam negeri dan perekonomian dalam negeri ini lebih concern ke sana Pemilih-pemilih Amerika Serikat yang memenangkan Donald Trump Tapi masyarakat dunia banyak yang menganggap Donald Trump ini juga menang Karena punya statement atau pernyataan untuk menghapuskan atau meredakan ketegangan di Timur Tengah Termasuk di Israel dengan Palestina Nah dengan stigma seperti itu apakah Prabowo juga punya andil nantinya Sepertinya pembicaraan ke arah sana seperti Prof Hik bilang Adakah andil Presiden Prabowo Subianto juga untuk menegaskan kembali komitmen Donald Trump Untuk meredakan ketegangan Israel-Palestina Prof? Ya bukannya tidak mungkin Yang pasti adalah harus ada pembicaraan dulu tentang Gaza ini Lalu nanti bisa saja Amerika dan Indonesia berbagi tugas gitu ya Misalnya saja Indonesia sebagai pihak yang mengkomunikasikan Apa yang katakanlah menjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bawah Donald Trump Untuk berbicara ke negara-negara Islam Timur Tengah Bahkan juga berbicara ke Iran Karena bukannya tidak mungkin Donald Trump mungkin enggan untuk berbicara dengan pemimpin Iran Nah disinilah peran dari Indonesia Peran dari Presiden Prabowo untuk bisa menyampaikan mungkin pesan-pesan Dari Amerika kepada pemerintah Iran Dengan catatan bahwa tentu ini semua adalah untuk satu memerdekakan Palestina Dan kedua menghentikan serangan-serangan ke Gaza Terutama yang disasar adalah anak-anak dan perempuan begitu ya Jadi upaya untuk perdamaian ini Presiden Prabowo akan bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump Mungkin saja seperti itu terjadi Oke secara geopolitik Tentu saja Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia Akan menekan ataupun akan memberikan masukan kepada Donald Trump Supaya konflik yang terjadi di Timur Tengah ini meredah Terutama di Israel dan di Palestina Tapi yang juga harus ditekankan Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia Dalam konteks geopolitik global Khususnya untuk Indonesia Nanti akan saya tanyakan kepada Prof. Hikmah Hanto Juwana Setelah jeda di Breaking News Kompasif Tetap abis makam